Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabiahum risan ila yaum iddin amma ba'at. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi pelajaran kitab Al-Fiah bin Malik Taudih wa Bayan karya Sheikh Abu Muhammad Sa'id Ibn Abdil Hadi Al-Yafiri Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan ini, huruf hujat setelah selesai dari mansubat kemarin. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kala Sheikh Abu Muhammad Sa'id Ibn Hadi Al-Yafiri Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kala Nadhim Ibn Malik Rahimahullah. Haka huruf al-jarri wahya min ila hatta khala hasha'ada fi an ala mudh-mudhu rubbal lamu kai wawun wata. wal-kaafu wal-ba wal-kaafu wal-ba wal-la'alla wa mata. Baik. Kata beliau huruf al-jarri. Haka. Haka ini. Huruf al-jarri. Inilah huruf-huruf jari. Iaitu min ila hatta khala hasha'ada fi an ala mundurubbal lamu kai wawun ta'ka ba'la'alla dan mata. Kemudian sekali ini. Ini penyebutan huruf-huruf jari. Kala syari. Haka ismu fi'li amrin bima'na khud. Dhaqara al-nadhimur rahimahullah ishrina harfan min huruf al-jarri. Wa dhaqara bin usha'amin rahimahullah filqat wa ahid wa ishrina harfan. Wa asqata binu malikin huna lawla. Wa hiya harfu jarrin indal basri'ina ida daqalat ala damirin muttasirin. Mith lawla'aka wa lawla'ya. Haka isim fi'li amr bima'na khud. Haka misalnya tadi bilang ini. Dia disini isim fi'li amr bima'na khud. Ambilah. Ambilah huruf jarr. Huruf jarr. Anadhim menyebutkan 20 huruf dari huruf jarr. 20 ya. Kalau Ibn Isyam dalam kotor nada. Menyebutkan 21. Kalau kita buka kotor nada yang kita pelajari sebelumnya 21. Ibn Malik menghilangkan lawla' disini. Dia huruf jarr tapi menurut orang basri'ol. Kalau masuk pada domil muttasirin saja. Makanya Ibn Malik keluar hapus. Seperti lawla'aka lawla'i. Terus. Suma kala. Was. Wasayatil kalamu alal hurufi al-madkurati illa khala wa'ada wa hasha. Fakar takaddam al-kalamu alaiha fil istisnai. Wa la'alla wa matawakai. Al-jaru biha gharibun. Fal'alla jarotun ala luguati uqailin. Wahia harfu jarrin shabihu bizzait. Kala syair. La'alla Allahi fadda'lakum alaina. Bishai'in anna ummakum shari'imu. As-shahid. La'alla Allahi. La'alla harfu jarrin shabihun bizzait. Wa lafzul jalala muttada'un marfu'un. Wa alamatu rafi'a dhammatul muqaddaratu man'a min zuhuriya. Haruqatu harfu jarrin shabihun bizzait. Kala syair. Fakultudu ukhra warfa'is sawta jahratan. La'alla abil migwari minka qaribu. As-shahid. La'alla abil migwar. Wa mata tajurubiha khudail. Yakul. Akhrajaha mata kummihi. Ay min kummihi. Kala syair. Syaribna bima'il bahri summa tarafa'at. Summa tarafa'at. Mata lujajin khudrin lahunna na'iju. As-shahid. Mata lujajin. Ay min lujajin. Baik. Kata belomu dan akan datang pembicaraan terhadap huruf-huruf yang disebutkan. Kecuali kola'ada dan has-shah. Telah lewat pembahasannya di istitian. Jadi kita dari dua puluh yang disebutkan oleh bunuh malik. Gugur kola'ada dan has-shah. Berarti nanti akan dibicarakan selain itu. La'alla mata dan kai tiga ya. Jarr dengan yang gori. Ya. Jarr. Terjadi. Jadi makanya digugurkan. Kalau di kitab dasar. Maka la'alla dia menjar. Tapi bahasanya orang uqai. Dia huruf jar mirip dengan za'id. Mirip dengan huruf jar tambahan. Berkata penyair mereka. Itu orang uqai. Penyair orang uqai. La'allallahi. Kalau di mayoritas jumur. Akan membaca. La'allallaha. Ya. Karena dia temannya inna. Tapi orang uqai. Dia mereka baca syair ini. Kola syair. Syairnya mereka. Penyair. Huday. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Hinsyah. La'allallahi fadzolakum alayna. Yisai'in anna ummakum syairimu. Syairnya. La'allallahi. La'alla huruf jar sabih bizzai. Dan labdul jalala muqtada ma'adhu. Paham al-i'roh ni. Jadi kita tidak. La'allallahi fadzolakum al-i'roh. La'allallahi fadzolakum al-i'roh. La'allah. Mirip huruf jar sabih. Tambahan. Berarti. Namanya huruf jar sabih. Tambahan. Ada sabitidanya sahabat. Kan begitu. Makanya. Allah itu. Irohnya. Muqtada ma'adhu. Wa'alamatu rabbi. Do'man muqtada ma'adhu. Harukatuhar pijeri sabih bizzai. Oh. Ini lagi. Sebelah ini. Takam kan? Jadi. Tanda rupanya. Do'man muqtada roh. Penghalangnya. Dari nampak. Harukatuhar pijeri yang menyerupai zahir. Itu penghalangnya. Itu adalah penghalangnya. Berkata jawab penyair. Ba'kul tudur uqra warfa istau tajah harotan. La'alla abil migwari min kekoribu. La'alla abil. Majurur dengan ya. Syahirnya la'alla abil migwari. Mata. Sajurubiha hudayin. Kalau mata. Ia menjari orang-orang hudayin. Ya. Ya'kulun. Mereka berkata. Itu orang hudayin. Akhrojaha mata kummih. Ay min kummih. Jadi mata diartikan apa? Mata bermakna min di sini. Tapi ini bahasanya mereka. Kita tidak dapatkan di Quran. Tidak dapatkan di hadir. Tidak dapat di Arab gunduk. Ini mata menjari. Karena bahasanya orang suku tertentu. Kulah syair. Berkata penyair. Syarif nabi ma'il baharitum mata rafa'at. Mata lujajin. Khudrin lahunan na'iju. Syahirnya mata lujajin. Artinya min lujajin. Bermakna min. Bermakna min. Pondol. Maju. Suma kalashari. Hafizallah ta'ala. Wa kai laysa jarruha mutasan biqawmin muayyanin. Wa lakinnaha la tajuru illa ma li istifhamiyya. Ka qawulihim kaimah. Fa kai harfu jarri. Wa ma'is mustifhamin mabaniin. Fi mahali jarfin bi harfi aljarri. Wa alhaali sakti. Wa alifu ma khudifat wujuban. Wa taquunu bimakna limah. Wa kadhalika tajurul masdarul munsabaka min an wa min ma. Fa min an. Fi al-fi'lil mansubi bi an mudmaratan. Nahu jitu kai akramaka. Ayy jitu li ikramika. Fa kai ta'liliyatun. Wa min ma ayy. Tajurul masdarul munsabaka min ma'al masdariyah. Mis. Qala syairu iradul fatah. Kayy ma yadurru wa yanfaw. Ayy lidurrihi wa naf'ihi. Baik. Kayy. Dia ini tidak menjer. Untuk kaum tertentu. Akan tetapi dia tidak menjer kecuali ma. Jadi maksudnya. Tidak ada kaum tertentu yang menjer dengan siapa? Kayy. Umum. Cuman hanya saja. Dia hanya menjer kecuali. Dia tidak menjer kecuali ma. Itu saja. Jadi bukan kaum tertentu. Tapi yang dia jad tertentu. Yaitu ma istifahamnya saja. Seperti ucapan mereka. Kaimah. Kiri-kirinya. Dihapus alifnya. Nanti huruf jer. Ma istifahamnya kan. Dihapus alifnya. Kalau masih huruf jer. Pakai huruf jer. Ma ini istif-istifaham. Makini. Berada dalam pendudukan jer. Dengan huruf jer. Ha. Li. Sakti. Ha. Hasinya untuk huruf berhenti. Kaimah. Haknya huruf ha. Sakti. Ya. Sakti. Untuk berhenti. Alif pada ma. Dihilangkan secara wajib. Alif dihilangkan pada ma. Pada secara wajib. Dan bermakna limah. Kaimah bermakna limah. Kenapa? Ya. Wa kadali kata jurul masdar. Al-musabak min an. Wa min ma. Demikian pula. Dia bisa menjar masdar. Yang tersusun bersamaan. Dan bersama ma. Maksudnya. Musabak yang diambil. Dipecahkan. Yang ditahwil. Dari ma. Dari an. Bersama fi'il. Atau dari ma. Bersama fi'il. Lihat. Di antara bersamaan. Pada fi'il mansub. Adalah. An mutmarotat. Jitu. Kayi akromaka. Jitu. Likromi. Tengah kan? Dia ditahwil. Dari an. Bersama fi'il. Kayi ta'liliyah. Maka kayi disitu adalah. Kayi ta'liliyah. Kayi yang menunjukkan sebab. Kayi yang menunjukkan sebab. Min ma. Dari ma. Contohnya. Ayat itu. Dia bisa menjare. Masdar yang diambil. Dari fi'il bersama ma. Masdar ya. Maka liradul fatah. Kayi ma. Yadurruya wa yamfah. Ay li durrihi wa naf'ihi. Itu dia ditahwil ke mana? Ke masdar. Dia ditahwil ke masdar. Terus. Suma kala nazim ibn malik rahimah. Rahimahallahu ta'ala. Bidzahir ihsus mundhu mudhu wa hatta. Walkafa walwa wa rubba watta. Baik. Kata beliau. Rahimahallahu ta'ala. Bidzahiri khusus. Mundhu hatta. Untuk dhahir. Khususkan lamut mundhu hatta. Dan ka. Waw rubba dan ta. Ayat ini khusus sebab. Dhahir. Ini gampang kan seperti. Di buku-buku sebelumnya. Mudah sekali kalau ini kan. Masuk. Huruf jar terbagi dua. Iaitu. Pertama. Tidak menjari keculian dhahir. Inilah mudh mundhu hatta. Waw rubba ta. La'ala matakai. Yang tadi. Kedua. Menjarduhir dan domir. Itulah sisanya. Menjarduhir dan domir. Itulah sisanya. Qalan nazim wahsus bimudh wa mundhu waktan wa birubh. Munakkaran wa ta'u lillahi wa rab. Nah. Mulai dirinci. Khususkan dengan mudh. Ya. Khususkan dengan mudh. Dan mundhu. Untuk waktu. Maksudnya khususkan dohir terkait dengan waktu. Dengan rupa. Nakiro. Ta lillahi ya ta. Sementara ta khususkan untuk Allah. Demikian pula rubba. Demikian pula rob. Demikian pula rob. Khusus untuk ta. Ya. Kala al-shari ay. Mudh wa mundhu la tajurru ila gharfa al-zamani. Nahu jiktu mundhu hinin. Wajiktu mudh yawmi al-jum'ah. Warubba harfu jarrin shabihin bil-zait. La yajurru ila al-nakirat. Nahu rubba rojulin kareemin qabalani. Walgalibu anna al-nakirat. Ba'da rubba ta'ati mausufa. Wata'u lillahi. Ay anha mahsusatun bilahdi al-jalalah. Kala ta'ala wa ta'al-lahi laakidan asnamakum. Wa qadataduhu ala rabbi mudhafan ila al-ka'bah. Nahu tarabbil ka'bah. Baik. Mudah sekali Masya Allah. Kau huruf jarrin mudah. Mudah dan mundhu tidak menjarrin kecuali darab zaman. Ya. Tidak menjarrin kecuali darab zaman. Contohnya jiktu mundhu hini. Wajiktu mundhu yawmi al-jum'ah. Sementara rupa dia huruf jarr. Ya. Yang menyerupai. Zahid. Dia tidak menjarrin kecuali nakiroh. Seperti rubba rojulin karimin. Rubba rojulin karimin karimin ko'balani. Dan kebanyakannya nakiroh setelah rubah. Ya. Kebanyakannya. Dan kebanyakannya bahwasannya nakiroh setelah rubah itu datang dalam keadaan apa? Dia disipat. Dia disipat. Itu kebanyakannya. Makanya rubba rojulin karimin. Itu biasanya. Itu biasanya. Iya. Kemudian. Berikutnya untuk ta dan lillahi. A'i anna muqtastawbillahi. Itu maksudnya. Wattak lillahi. Maksudnya dia. Iya. Ta. Itu khusus untuk lapat Allah. Lapat jalalah. Allah berfirman. Wattallahi la'akidan na'asna maknus. Dan kadang masuk kepada rubah. Yang mudha kepada ka'bah. Seperti tarubbil ka'bah. Tapi inikah terkadang begitu. Baik. Ini berikutnya lagi. Kemudian kata beliau. Wa ma rawaw minnah rubbahu fatah. Itu nazrun. Apa yang mereka riwayatkan dari contoh rubbahu fatah. Yang masuknya menjerdohir. Eh dongir. Ini nazrun kada. Ini nazrun demikian pula. Kaha. Iya. Wanahwuhu ata. Dan semisanya datang. Iya. Kala syari ay rubbah allatihya mukhtasatun bin nakirat. Kada tajurru addomira. Nahu rubbahu. Wahada addomiru yushtaratu fihi inda albasriyina. Altadhkiru walifradu. La takulu rubbaha wala rubbahum. Wa innama rubbahu fatah. Warubbahu fatahatan. Warubbahu rijalan. Warubbahu nisaan. Wa yuaddihul muradha tamiz aladhi ba'dah. Kadakaha. Ayy. Kadalika alkaafu la tajurru addomira illa qalila. Wa zahiru. Wa zahiru kalamin nazim rahimahullah. Annaha missl rubbah. Wa zahiru sahihin. Farubbah tajurruhu kathiran. Wa ba'duhum jaalahu makisan. Kama jaaluhu ibn malik fi shafiya. Wa alkaafu jarruha lildomir ضarura. Kala al-shair. Fala tarabahlan wala halaila. Kahu wala kahunna illa haadila. Al-shahidu kahu wa kahunna. Wa kala al-shair. Hullad khalladzanabati shamalan kathaba. Wa amma au alin kaha au akraba. Al-shahid kaha haisu jarra al-kaaf. Al-dhamira. Wa hadha al-ladhi ashara ilayhi biqawli. Katha kaha wa nahu ata. Wa qala al-shair. Shakawtum ilayna majaninakum. Wa nashkuu ilaykum majaninana. Falawla almu'afatukunna kahum. Walawla al-bala'u lakanu kana. Al-shahidu kahum wa kana. Wa nahu ata. Yahmilu ala amrain. Wa nahu min damiril ghaib binahu kaha wa kahun. Wa nahu ay annal baqi hurufil jarri muhtasati bidzahir. Mithul khaf tajurru al-damira shududhan. Kala al-shair falawallahi layulfi unasun. Fatan hatta kayabna abi ziyadi. Masya Allah. Itu kata beliau ini rubah. Rubah dialah yang dikhususkan dengan nakiroh. Tapi kadang menjerdomit. Sudah ada di bayis sebelumnya kan. Dia nakiroh tapi kadang menjerdomit. Seperti rubah hu. Domit ini dipersyarahkan padanya menurut basri. Tatir wal ifrod. Mudakan mufrod. Yaitu hu maksud hu. Mudakan mufrod. Hu. Menurut basri. Latakun dabulika mukadana rubbaha. Nabulibula rubbahum. Wa innama rubbahu fatat. Wa rubbahu fatatin. Jadi tetap mudakar mufrod. Wa rubbahu rijalan. Wa rubbahu nisaan. Tapi yang akan menjelaskan hu ini siapa. Maka tamis setelanya. Itulah fungsi setelanya itu adalah tamis. Karena menjelaskan hu itu siapa. Satu laki-laki. Dua laki-laki. Tiga laki-laki. Satu perempuan. Dua perempuan. Tiga perempuan. Jadi kemudian kata beliau. Dohir. Demikian pula ha. Maksudnya demikian pula ka. Kedat ka ha. Kedat ka ha. Ini masalah ya. Dari baca yang tadi. Demikian pula seperti ka ha. Maksudnya ka dan ha. K tidak menjelaskan domit. Tidak menjelaskan domit kecuali sedikit. Jadi ternyata demikian pula ka ha. Maksudnya ka menjelaskan domit. Iya. Nah, berikutnya. Iya. Dohir dari kalamnya Nodim. Ibu Numalik. Anam itu rubah. Yaitu ka seperti rubah. Dan ini tidak benar. Rubah menjer. Ketiron. Yaitu bedanya. Kalau ka. Jarang kan. Tapi kalau rubah. Sering. Bahkan sebagian mereka menjadikan dia kiasan. Artinya berlaku terus. Bukan sedikit. Bukan simai. Kiasan. Sebagaimana dijadikan oleh Maksud Malik dalam Asyafiyah. Ka. Menjelaskan domit. Darurat. Jadi beda tak? Jadi seakan-akan. Dohir dari ucapan penulis di Matan. Seakan-akan. Ka itu seperti siapa? Ka itu seperti um. Rubah. Yang benarnya beda. Kalau ka. Menjelaskan domit. Darurat. Sementara rubah. Menjelaskan domit. Itu apa? Sering. Banyak. Bahkan sebagian menjadikan itu kiasan. Dia kiasan. Iya. Berkata penyair. Fala taro ba'lan. Lihat. Fala taro ba'lan. Wala hala ila. Kahu. Wala kahunna. Illa hadila. Lihat. Kahu. Kahunna. Sahirnya kahu kahunna. Ola syair. Holad danabati. Shamalan. Kataba. Wa umma'u alin. Wa amma'u alin. Kahha. Au akroba. Kahha. Sahirnya kahha. Ketika dia menjad ka. Ketika ka menjad domit. Ini yang diisyaratkan kepadanya dan ucapannya. Ka. Kada kaha. Wa nahuhu atah. Paham kan? Dan semisanya juga. Dapet. Berkata yang lain. Syakautum. Syakautum ilayna majaninakum. Wa nasku ilaykum majaninana. Walau lal mu'afatukunna kahum. Itu dia. Walau lal balau lakanukana. Lihat. Kahum kana. Sahirnya kahum kana. Semisanya juga. Wa nahuhu atah. Semisanya juga datang. Itu dibawa di atas dua perkara. Semisanya. Maksudnya dari domit goib. Sepihak. Kahak. Kahum. Dan semisanya juga bisa. Maksudnya. Bahwasannya sisa huruf jer. Itu dikhusus untuk dohir seperti k. Dan bisa menjad domit syududan. Seperti perkara penyair. Fala wallahi la yulpi unasun. Fama ta hatta kayabana abijiyad. Mana dia? Mana syahidnya? Syahid apa? Hatta ka. Famata hatta ka. Jadi hatta ka itu siapa? Hatta kemasukan siapa? Memasuki siapa? Ka. Kata beliau syahidnya adalah hatta ka. Hayat ujarut hatta domit. Dan ini dianggap apa? Darurat. Terus. Terus. Maksudnya. Maksudnya. Jadi kata beliau. Kemudian nazim memulai dalam menjelaskan makna huruf jer. Sekarang maknanya huruf jer. Bakit wabayyin 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 wabayyin. Bimin. Makna minin. Jadi makna minin itu bakit. Menunjukkan makna sebagian. Ia berikan makna sebagian. Wabayyin. Bermakna penjelasan. Wabayyin. Dan memberikan makna permulaan. Hil amkinah permulaan pada tempat. Min bayyin ila suh misalnya. Dari rumah ke pasar. Permulaan terkait dengan tempat. Bimin dengan min. Min punya dua tiga makna ini. Awalnya. Waqaudet ta'ati libat il azmina. Tapi kadang juga min datang untuk bermakna mulai. Tapi waktu. Ia min yaumil jum'ah misalnya. Dari awal hari. Jum'at. Wa zidafi naqin wa zibihihi pajar. Naqirotan kamalibagin min mafar. Ini berikutnya wa zidah. Dan min ini dianggap sebagai. Bisa dianggap sebagai tambahan. Tanpa makna. Tampak kan? Finapin wa zibihihi. Kalau dia di awal penapian. Atau yang menyerupai penapian. Misalnya wa ma bikum min ni'mati. Min disitu mereka anggap apa? Za. Za'idah. Ini makna. Tanpa arti dari. Tanpa arti tadi itu. Iya. Tanpa arti tadi itu. Tadi belum. Tapi pajar naqirotan. Cuma khusus dia menjer naqirotan. Kalau dia za'idah. Menjer apa? Nakirot. Kalau dia za'idah. Ya kamalibagin min mafar. Seperti ini. Min mafar. Min mafar. Ini untuk min. Kita baca. Qala syarih ma'ani min awalana at-tab'idu. Qala ta'ala lantana'al birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ay ba'ad ma tuhibbun. Wa qala ta'ala wa min al-naasi man yakulun. Ay. Ba'adun nas yakulun. Thaniyan. Bayanul jins. Qala ta'ala. Fa'idhanibu riyis minal awsani. Wa'idha jat ba'da ma'arifatin. Faljaru wal majurur mutaallikun bimahzoofi halin. Wa'idha jat ba'da nakiratin. Faljaru wal majurur mutaallikun bimahzoofi sifatin. Qala azza wa jal siyaban khudran min sundusin. Thalisa'n. Ibtidau ul-makani. Qala ta'ala subhanan ladzi asra bi'abdihi laylan. Min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Wa'kawunuha ta'ati libtidai al-makani. Hada bittifakin. Takulu kharaitu min al-bayt ila al-masjid. Rabi'an. Ibtidau ul-zamani. Wajumhur ul-basriyina yamna'unahu. Wiyo'ilun maja'a min dhali. Wa'as-sahih an-ha ta'ati li'l-zamani. Qala ta'ala. Lamasjidun ustisala taqwa min awal yawmin ahakku an taquma fi. Wa'adith. Mutirna min al-jum'a tilal-jum'a. Wa'amaji'uha li'l-zamani aqal mimma'ji'iha lil-makani. Hamisan za'idatun. Sampai situ dulu sedikit ini. Supaya tidak terlalu jauh. Jadi diantara makna min. Ini bagus ya nanti kalau masalah untuk terjemahan. Jadi selama itu min bermakna apa? Dan ini keunggulannya di al-fiah. Diantara makna min at-tabrid. Sebagian. Qala ta'ala lantana lulbiru hatta tumpiku mimma tuhibbu. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan. Sampai kalian mengimpakan dari apa yang kalian cintai. Bukan seluruh yang dicintai. Tapi sebagian yang kalian cintai. Tidak harus itu orang beriman. Harus dia mengimpakan seluruh yang dicintai. Tapi makna min disini apa? Sebahagian yang kalian cintai. Kan zakat itu kan ada yang dicintai. Keharta. Kemudian kita keluarkan yang sebagian. Kan tidak ada orang yang suruh keluarkan zakat seluruh. Tidak ada orang yang suruh mengeluarkan zakat seluruh. Ini maknanya. Terus. Berikutnya. Kata pula. Ay ba'du matuhibun. Sebagian apa yang kalian cintai. Allah juga berfirman. Wa minan nasir mayakun. Diantara manusia. Jadi begitu jadi artinya. Bukan dari manusia. Diantara manusia ada yang berkata. Ay ba' wa ba'du matuhibun. Sebagai manusia berkata. Yang kedua makna min. Bayanul jins. Menjelaskan jenisnya. Menjelaskan jenisnya. Allah berfirman. Fajitani burrijes tamina al-autar. Jauhi rizis dari autar. Yaitu jenis dari autar. Jenis dari autar. Dan kalau datang setelah ma'arifah. Maka jar dan ma'arifah. Terkait dengan ma'aduf hal. Kalau datang setelah nakirah. Maka jar dan ma'arifah. Maka jar dan ma'arifah. Maka jar dan ma'arifah. Jermajur setelah ma'arifah. Hal. Jermajur setelah nakirah. Na'ad. Ya. Kemudian. Kata belom. Setelahnya. Jadi contohnya. Siaban pudron min sundusin. Berarti apa kedudukannya min sundusin? Ha? Na'ad. Kalau tadi minal awkan. Ha. Iya. Terus berikutnya. Ibtidak ul maka. Sudah dibaca itu tadi? Sudah. Ibtidak ul maka. Kuala ta'ala subhanal ladhi asro biabdihi. Laylan minal masjidil haram. Gampang. Awal startnya dari masjidil haram. Ilal masjidil aksro. Iya. Keberadaannya dia datang untuk tidak makan. Ini ditipat. Ini berdasarkan apa? Kesepatatan. Misalnya. Kuala jizku minal bayit ilal masjid. Terus. Ibtidak zaman. Mayoritas basroh. Tidak membolehkan. Mereka menta'wil maja' min dalik. Apa yang datang dari hal itu. Mereka ta'wil. Dan yang benarnya. Dia datang juga untuk zaman. Dapat apa. Seperti yang dikatakan oleh Ibn Malik. Waqat ta'tilibad il azminah. Kadang juga datang untuk menjelaskan awal waktu. Awal waktu. Iya. Kata beliau. Wa sahih anna ta'tilizaman. Kuala ta'ala la masjidun uskisa ala taqwa. Min awal yaumin. Ini kan. Jelas dah. Min awal yaumin. Waktu. Ahakku anta'ku mabih. Dan hadir. Mutirna minal jum'ah ilal jum'ah. Pertama kan? Itu kan waktu. Itu kan waktu. Dan datangnya untuk zaman. Akol min majihah lil makar. Begitu saja. Datangnya untuk waktu. Itu lebih sedikit daripada datang. Untuk wakil tempat. Pertama kan? Aini dia. Terus. Thumma kala khamisan za'idatun. Min mubtada'un. Izan ma ba'da min karyakunu fa'ilan. Wa karyakunu maf'ulan. Wa karyakunu mubtada'un. Ah. Selesai untuk min. Kata beliau bisa juga dia za'idatun. Tapi ada dua syaratnya. Harus di awal penafian atau menyerupainya. Dan kedua masuk kepada. Nakira. Allah berfirman. Antakulu maja'ana min bashir. Walana din. Asalnya maja'ana bashirun. Walana din. Min disini silah wa ta'ukir. Kan tak boleh kita katakan Quran za'idatun. Ini yang nanti akan orang katakan. Kira za'idatun tambahan percuma. Di Quran kita katakan silah tun wa ta'ukidun. Bashir fa'in. Kemudian Allah berfirman. Hal taro min futur. Ini untuk diawal oleh syibuh an-nafi. Kalau tadi kan maja'an-nafi. Kalau ini hal taro. Mesti faham. Maka min silah wa ta'ukid futur mam'ul bih. Asalnya hal taro futuran. Iya. Kalau ta'ala ma'lahum bihi min ilmin. Min silah ta'ukid ilmu'tada. Kalau begitu. Apa yang setelah min. Karena menjadi fa'il. Dan terkadang dia menjadi apa? Makul. Dan terkadang dia menjadi muktad. Muktad. Artinya setelah min itu. Kedudukannya bisa. Muktadah. Fa'il. Makul umbi. Tampak kan? Bisa tergantung kalau terpenuhi syaratnya. Ini untuk awal dulu. Makna min. Makna min. Berikutnya insya Allah. Kita akan lanjut di makna-makna huruf jer. Yang lain. Huruf jer yang lain. Kita cukupkan dulu. Hampir. Ada pertanyaan besok? Bisa berupa atau yaitu? Kalau bayan urjiz. Diterjemahkan berupa atau yaitu? Betul. Baik. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Kita lanjut langsung setelahnya. Pertanyaan besok. Pertanyaan besok. Semoga berikutnya. Suruh layih-layih-layih. Terima kasih. Tidak. 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 Tidak.